Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini Rizky RY3 Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tutorial setelah pesan-pesan berikut ini Oke teman-teman perkenalkan nama aku Ahmad Rizky Pada kesempatan ini aku akan membagikan tips atau tutorial pada kalian semua Gimana cara mengedit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia yaitu Giselle Nah kira-kira seperti apakah contohnya dan contoh hasil editingnya akan menjadi seperti ini bro Gimana? Bagus kan bro? Seperti biasa sebelum lanjut tutorial jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami So lanjut ke tutorial Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop Dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia yaitu Giselle Nah seperti ini berhasil editing kita dan seperti biasa saya telah menyiapkan bahan mentahnya ini Nanti saya kasih link di deskripsi untuk kalian download secara gratis dan tentunya disini ada foto saya dengan konsepnya selfie saja Oke ini saya berfoto sekitar di sekitar rumah saya gitu ya Oke kita langsung saja ke tutorial ya bro Teman-teman kita langsung ke background si Giselle nya ini bro Nah langsung saja kita akan menyeleksi objek orangnya dan bagian background belakangnya kita tinggal Nah saya menyeleksi objek orangnya ini menggunakan fitur quick selection dulu saja Kita klik W pada keyboard kalian seperti ini Kita gunakan yang plus dan add seleksi saja atau seleksi bagian objek orangnya seperti ini Dan ambil bagian orangnya saja dan bagian background belakangnya kita tinggal seperti itu Nah bro kurang lebih seperti ini untuk sementara gak usah terlalu rapi banget ya bro Untuk menyeleksi objek orangnya nanti kita rapikan ya Kita langsung ke move tool kita drag potongnya ini atau kita potong menggunakan move tool Kita pindah ke sini Bam ke background saja kita pencet atau di keyboard kalian kita pencet ctrl T Seperti ini untuk memunculkan border seperti ini Jangan lupa kalian tahan shift seperti ini Biar tidak melar gitu ya Seperti ini kita menyesuaikan biar lebih perspektif Oke Segini kayaknya Nah kita rotasikan sedikit Nah kurang lebih seperti ini Atau kita berserahkan lagi Nah kurang lebih seperti ini bro Kita enter Dan apabila udah seperti ini Kita ganti dulu namanya layer 1 ini menjadi Giselle Nah seperti ini kita enter Dan udah kita pisahkan ya bro Apabila udah seperti ini Waktunya kita akan merapikan background yang ini ya Yang tidak rapi ini Bakas potongan tadi Menggunakan error setelah saja kita klik E pada keyboard kalian Kita klik kanan Pastikan hardness nya sekitar 8% Dan opacity nya yang kita full kan menjadi 100% Seperti ini kita zoom in dulu Alt sambil scroll mouse untuk menzoom in dan zoom out seperti ini Dan jangan lupa tahan space untuk menggeser seperti ini Untuk mempercepat editing Nah kalian hapus saja pokoknya ini Sampai selesai Nah Baru dan apabila udah seperti ini Kita masih di mode Raster Tool ya bro Nah kita duplikat dulu ya Buat jaga-jaga background 8 Semalak Tarik nih Buat jaga-jaga materi ya Nah ini Nah buat jaga-jaga kita duplikat dulu ya bagian objek si Giselle nya ini ya bro Kita ctrl J lagi seperti ini menjadi Giselle copy ya bro Dan yang ini kita matikan Nah ini buat jaga-jaga dulu ya bro Apabila kita mau buat kesalahan jadi ada cadangannya Nah disini saya pengen Nah ini si Giselle berada di belakang badan saya gitu ya Jadi disini kita hapus sedikit ya Seperti itu saja sih konsepnya Kita menggunakan mode Raster Tool masih Kita kurangin dulu opacity nya Biar mudah menghapusnya seperti ini Nah oke Di bagian sebelah sini kita hapus sedikit saja Jangan terlalu banyak Nah oke Kita fullkan lagi opacity nya menjadi 100% Nah kurang lebih seperti ini Dan apabila udah seperti ini bro Karena si Giselle nya ini terlalu tajam ya Di bagian objek si Giselle nya ini Kita blurkan sedikit saja ya bro Kita ke move tool Waktunya kita seleksi secara otomatis yang disininya bro Kita klik control Klik pada move sekalian di layar thumbnail Si Giselle copy nya ini Bam Seperti ini Akan muncul garis-garis putus seperti ini Kita langsung ke filter Di bagian filter cari yang namanya blur Nah kita gunakan yang Gaussian blur Bam Seperti ini Nah sedikit saja sekitar 1,0 pixel Oke kita tutup Eh bukan ditutup Kita klik oke Nah kurang lebih seperti itu Kita sudah blurkan sedikit Jadi agak hampir sama gitu Dengan wajah saya yang agak-agak blur sedikit ya Kita control deh Untuk menghilangkan garis-garis putus seperti ini Nah jadi normal kembali Dan apabila udah seperti ini Waktunya kita akan menyesuaikan pewarnaan Di bagian wajah si Giselle ya bro Nah dan apabila udah seperti ini Kita langsung seleksi saja bagian objek orangnya Kita klik control Klik pada move sekalian di layar thumbnail nya seperti ini Akan muncul garis-garis putus Kita langsung ke create new fill or adjustment layer Ke color balance Nah di bagian color balance Ambil bagiannya Bagian yang red sedikit Nah bagian agak kemerah-merahan Dan ambil bagian yellow Sedikit saja Sekitar minus 3 Dan ambil bagian majenta Nah biar agak merah-merah juga Oke Aman Kita kesini lagi Kita tutup Dan apabila udah seperti ini Kita pergi kesini lagi Ke Giselle copy Nah dan apabila udah seperti ini Kita seleksi bagian objek wajahnya ya bro Kita fokus ke wajahnya dia lagi Kita klik web pada keyboard kalian Dan kita seleksi dulu bagian objek wajahnya Nah jangan lupa gunakan yang plus Kita perbesarkan sedikit Brush ini menggunakan tutup kurung Pada keyboard kalian ya Seperti ini Kita seleksi bagian objek Kepalanya saja Atau wajahnya Nah kita akan mewarnai sedikit ya Kita pergi ke create new fill or adjustment layer Kemana ini Ke selective color Oke Ambil bagian red nya ya Ini yang tulisannya colors ini Kita ambil bagian red nya Dan kita otak-atik semua fitur yang ada disini Nah ini agak kuning-kuningan ya Wajah saja ini Jadi kita otak-atik ya Di bagian Science Oke kita tutup Nah kurang lebih seperti ini Kita lihat dulu Before dan afternya Gak terlalu kelihatan banget ya bro Tapi intinya ada gitu ya Dan apabila udah seperti ini Kita langsung ke color balance 1 Kita akan menyeleksi Bukan menyeleksi Kita akan menyambahkan tone warna Secara keseluruhan ya bro Tanpa seleksi objek apapun Kita ke move tool dulu Langsung saja kita ke create new fill or adjustment layer Ke color balance Tambahkan color balance lagi Ambil bagian red nya Seperti ini Dan ambil bagian yellow nya Nah Kurang lebih seperti ini Kita tutup Nah apabila udah seperti ini Kita akan Sedikit mencerahkan bagian background belakang saya ini ya bro Nah kita seleksi dulu Bagian objek background nya ini Bukan seleksi sih Kita duplikat dulu ya Buat jaga-jaga Kita ctrl G Seperti ini menjadi Background copy Langsung saja kita ke create new fill Or adjustment layer Ke brightness and contrast Di bagian Ininya ya bro Kita naikkan Bagian brightness nya Agak sedikit terang Dan Kita kurangin contrast nya Oke Seperti ini Kita tutup Kita lihat before dan after Nah waktunya kita eraster di bagian Wajah dan tubuh saya ya bro Karena saya pengen ini bagian background belakangnya saja Agak terang Dan bagian wajah saya Gak terlalu over seperti ini Terangnya ya bro Kita eraster Lagi kita klik Eh pada keyboard kalian Kita perbesarkan saja brush yang menggunakan tutup kurung Seperti ini Nah kita klik kanan Pastikan hardness nya sekitar 8% saja Oke Kita lanjutkan penghapusan seperti ini Di bagian Layer brightness and contrast nya ya bro Nah seperti ini Oke kurang lebih seperti ini dulu Kita ke move tool Waktunya Apa lagi ya bro Nah saya pengen mencerahkan sedikitnya Di bagian objek si gisel nya Yang disini ya bro Di bagian rambut dia ya Oke selama seperti tadi lagi Kita langsung ke bagian background gisel nya Nah kita seleksi dulu bagian objek rambutnya Atau wajahnya ini Kita klik way pada keyboard kalian Seperti ini Nah Seperti ini ya Kita perangin sedikit ya Tambahkan brightness and contrast nya Tentunya disini ya Nah oke Kurang lebih seperti ini Eits Nah Kita langsung ke create new fill or adjustment layer Ke brightness and contrast Kita naikkan bagian brightness nya sedikit Nah oke Biar agak sama ya dengan wajah saya ini Segini Kita turunin bagian contrast nya Kita tutup Nah ini kan ada belang sedikit ya Nah di bagian yang belang-belang ini Kita air raster Itu lagi kita klik air pada keyboard kalian Seperti itu saja Kita perkecilin 2 brush yang menggunakan buka kurung Seperti ini Nah kita main kan opacity nya sekitar 33% saja Oke kurang lebih seperti ini Kita lihat dulu before dan after before Dan after before After nya seperti itu ya bro Nah dan apabila udah seperti ini Udah kita seleksi secara otomatis seperti ini Kita langsung ke create new fill or adjustment layer Kita pergi ke hue and saturation Ambil sampelnya menggunakan jari telunjuk ini Bam Seperti ini kita udah Kita ambil sampelnya Kita ganti warnanya kurang lebih seperti ini ya bro Nah jadi ini sayang sekali ya bro Karena ada bintik-bintik yang warna ungu ini Karena mungkin Ya background nya tidak terlalu HD Seperti itu ya bro Kita Naikkan sedikit di bagian ininya Likeness nya Oke kurang lebih seperti ini Jangan terlalu dipaksa banget ya bro Nanti hasilnya enggak bagus ya Kita tutup Waktunya kita eroster tool tipis-tipis ya Kita klik air pada keyboard kalian Seperti ini Kita perbersihan saja bro Menggunakan tutup kurung Seperti ini Oke Nah Seperti ini Udah kita ambil ya Kita fullkan menjadi 100% opacity nya Nah waktunya kita hapus saja ininya Pokoknya sampai selesai Nah bro Kurang lebih seperti ini Udah kita hapus Jadi udah rapi Seperti ini Kita lihat before dan after Before after nya ya bro Seperti ini Kita langsung ke move tool lagi Waktunya kita akan menyesuaikan Pewarnaan lagi ya bro Tentunya di bagian tangan si gisel nya ya bro Kayaknya kurang saturasi ya Di sininya Kita klik W lagi pada keyboard Kita pindah ke bagian background Atau layer si gisel copy nya Seperti ini Kita gunakan yang plus ya bro Kita menggunakan quick selection tool Seperti ini Kita seleksi Nah kurang lebih seperti ini Langsung saja kita ke create new fill or adjustment layer Kita tambahkan hue and chart to ration ya Kita tambahkan seperti ini Sedikit saja Sekitar Nah plus 9 Dan kita tambahkan likeness nya sedikit Sekitar plus 5 Oke Kita tutup saja Dan apabila udah seperti ini Langsung saja kita menyambahkan tone warna lagi Secara keseluruhan ya bro Kita pergi ke layar 1 yang ini Di bawah color balance 2 ini Kita langsung ke create new fill or adjustment layer Pergi ke color balance lagi Nah kita sesuaikan lagi seperti ini Warnanya Kita ambil bagian red nya sekitar plus 5 Dan ambil bagian yellow nya Dan ambil bagian green sedikit Nah kurang lebih seperti ini Jadi agak putih sedikit ya bro Kita tutup Nah dan disini Saya masih Pengen menghilangkan noda yang ini Nih masih ada noda-noda kayak ini Di bagian wajah saya Kita pergi ke layar saya Kita langsung clone stamp tool saja ya bro Kita klik S pada keyboard kalian Seperti ini Ini terlalu kecil Bagian brush nya kita perbuskan Saja brush nya menggunakan tutup kurung Seperti ini Kita ambil Sample nya menggunakan ALT Seperti ini Bam Nah kita timpuk Seperti ini jadi hilang Yang bagian noda-noda nya Dan tentunya disini juga ada noda Di bagian kelopak mata saya Kita perkecilin saja brush nya Yang menggunakan buka kurung Kita ambil sampel nya ALT Bam Kita tutupin seperti ini Oke aman ya Jadi udah hilang ya bro Bagian yang noda-noda tadi ya bro Oke kurang lebih seperti ini Kita ke move tool Waktunya disini Saya pengen meng-eraser tool Tipis-tipis ya bro Di bagian ini ya Rambut si gisel nya Kita pergi ke layar gisel copy Yang ini Kita klik air pada keyboard kalian Kita perbesarkan saja brush Yang menggunakan tutup kurung Seperti ini Dan opacity nya kita mainkan Sekitar 9% saja Kita perbesarkan lagi sedikit Nah seperti ini Kita hapus Oke Sedikit saja ya bro Biar kelihatan lebih menyatu Oke kurang lebih seperti ini Nah aman ya bro Kita kurang lebih seperti ini Kita ke move tool Waktunya kita crop sedikit ya bro Di bagian sebelah sini Karena terlalu banyak ruang space Di sebelah sininya Kita klik C pada keyboard kalian Seperti ini sedikit saja Oke Kita enter Nah langsung saja kita pergi ke sini Nah disini Saya pengen menambahkan Efek shadow ya Atau bayangan Kita ke move tool dulu Disininya Kita tambahkan layer baru dulu Kita pergi ke sini ya Ke layar satu copy Gisel nya ini Kita tambahkan Ke create a new layer Bem seperti ini Kita ganti namanya menjadi Bayangan Oke kita enter Langsung saja kita klik B Pada keyboard kalian Nah ini Kita ubah color picture nya Menjadi warna Hitam tentunya Kita klik ok Kita mainkan opacity nya Sekitar 4% saja Kita perbesarkan saja brush ini Menggunakan Tutup kurung seperti ini Nah Kita klik B Pada keyboard kalian ya bro Nah ini sudah menjadi Mode brush tool ya Seperti ini Kita gesek saja sedikit Bem 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 Biar ada sedikit Shadow ya Di sebelah sininya Nah seperti ini Biar ada kontak tubuhnya ya bro Nah Oke Kurang lebih seperti ini Kita lihat dulu Before After Before After Lihat di bagian sebelah sini ya bro Nah kurang lebih seperti ini Kita ke move tool saja Nah dan Boom Seperti inilah bro Hasil editing kita hari ini ya bro Yaitu edit foto manipulasi bersama Salah satu selebgram Indonesia Sekaligus menjadi artis Indonesia Yaitu Gisel Nah mungkin tutorial kali ini cukup sampai Di sini saja ya bro Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton video ini Oh iya bagi kalian pengen request tutorial seperti ini Atau edit foto subscriber episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja ke Instagram saya Di Atau ke kolom komentar Youtube saya yang di bawah ini bro Dan jangan lupa buat di order ya foto saya Tentunya ini tidak gratis ya Mungkin itu saja dari saya Dan selanjutnya tutorial ini saya serahkan langsung kepada Ahmad Rizky Nah bro Seperti itulah tutorialnya Gimana Bagus kan bro Mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini saja ya bro Terima kasih banyak telah menonton video ini Oh iya bagi kalian pengen request tutorial seperti ini Atau edit foto subscriber episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja ke Instagram saja Di Atau ke kolom komentar Youtube saya yang Di bawah ini bro Seperti biasa sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video baru kami Saya Ahmad Rizky Pamit undur diri See you next time Style Creative Bye